Hai jumpa lagi bersama saya Ariwi Caksona channel kali ini saya ada untuk permintaannya agar amplifier AC DC versi tanam seperti ini untuk bassnya geler dan suaranya juga bisa menggetarkan kaca ataupun lantai di rumah seperti apa untuk caranya simak video berikut ini agar ya Amplifier seperti ini lebih geler terutama untuk hentakan bass atau dentuman bass tenang saya ada solusinya ya nanti kalian butuh namanya Amplifier subwoofer aktif DC 12V ya Nah sebagai contoh disini saya gunakan 8000 air 8000 ini yang biasa saya pakai ya untuk keseharian terutama mendengarkan musik ataupun putar lagu ya karena 8000 A ini untuk tenaganya hanya 450 tapi bisa digeber sampai melebihi kapasitas daya ya untuk cara penggabungan antara AC DC amplifier D seri 2 OK ya dengan 8000 A ini sangat gampang sekali untuk peranti tambahan kalian butuh yang namanya power adapter 12V untuk ampere nya boleh 10 ampere boleh 20 ampere boleh 30 ampere tapi untuk yang saya pakai ini ya 10 ampere saja udah geler ya jadi untuk ampere nanti bebas model jaring seperti ini ya agar lebih praktis dan lebih simple untuk cara penggunaan atau cara pakai piranti yang selanjutnya nanti kalian butuh subwoofer ya untuk kabel RCA audio ya untuk kabel RCA audio juga bebas ya yang terpenting jangan lupa untuk arus positif dan negatif ya ini sebagai nanti penghubung antara amplifier AC DC dengan subwoofer aktif DC 12V 8000 A untuk piranti yang paling utama ya yaitu kalian nanti butuh subwoofer ya sebaik contoh disini saya gunakan subwoofer 8 in dengan double coil ya lalu untuk boxnya ini saya pakai bekas dari box polytron yang 8 in untuk subwoofer tersendiri ya boleh 6 in boleh 8 in boleh 12 in boleh 10 in boleh 15 in ya yang terpenting untuk penggabungannya ataupun cara pemilihan subwoofer nanti gunakan yang versi double coil karena double coil bisa main impedansi 2 4 sampai 8 ohm nah untuk embasi ini ya untuk embasi ini penyusunan saya bikin seri jadi saya main di ring 8 ohm untuk impedansinya untuk box juga bebas ya tidak harus seperti yang saya contohkan seandainya kalian punya box kotak persegi yang muat untuk 8 in 10 in 6 in 12 in 15 in boleh dipakai jadi untuk box speaker itu bebas lalu untuk subwoofernya itu juga ukurannya bebas juga yang terpenting agar girl gunakan yang versi double coil untuk penggabungan nanti ini kalian butuh yaitu kabel RCA audio untuk kabel RCA nanti dipotong ya dipotong lalu jangan lupa untuk arus positif dan negatif ya biasanya yang hitam ini negatif yang merah positif untuk penyambungan ya RCA dengan kabel ya ini kabel mengarah ke speaker ya jadi ini kabel speaker dilihat juga untuk positif dan negatif ya lalu untuk kabel RCA ya kabel RCA ini kalian sambung saja ini untuk yang speaker ya positif dengan positif positif dengan positif negatif sambung dengan negatif untuk cara penggabungan sangat gampang ya jangan lupa nanti untuk yang satunya juga ya untuk yang satunya juga sama untuk yang positif disambung dengan yang positif seperti ini lalu ini juga sama untuk penyambungan ini untuk yang negatif nah seperti ini saja untuk cara penggabungan nanti di speaker R dan L untuk penggabungan nanti di amplifier AC DC ya di belakang disini ada jalur untuk woofer dan tweeter ya jadi nanti jalur speaker dan RCA tadi untuk penyambungan tinggal disambung saja sebagai contoh ya agar lebih dimudahkan ya ini saya menggunakan konektor penyambung jangan lupa nanti untuk positif dan negatif jadi nanti untuk penyambungan langsung di jalur woofer dan di jalur Twitter nah ini untuk yang di Twitter lalu lalu yang satunya ya ini nanti di jalur di woofer ya boleh bolak-balik ya yang penting untuk arus positif dan negatifnya harus sesuai nah ini sudah ya sudah tersambung di ampli AC DC selanjutnya AC DC selanjutnya ini akan saya coba untuk sambungan di bass tube aktif amplifier untuk penggabungan di amplifier subwoofer aktif ya yang dibikin tadi untuk penyambungan RCA ini masuk di jalur input RCA audio ya boleh bolak-balik ya R dan L bebas ya untuk penyambungan nah ini sudah tersambung ya antara bass tube aktif 8000 A dengan amplifier AC DC jangan lupa gunakan adaptor 12 volt 10 ampere untuk subwoofer disini saya gunakan yang versi double coil ya untuk ukuran 8-8 in ini dengan versi embasi es 844 pada kupasan yang kemarin embasi ini sudah saya kupas dan hasilnya basger seperti ini nanti untuk cara penyambungannya jadi di amplifier AC DC AC DC D10 versi 2 tersambung dengan amplifier subwoofer aktif 8000 A lalu untuk di bagian subwoofer ya nah ini sudah tersambung tes berikutnya ini akan saya coba ya untuk check sound sudah tersambung sudah tersambung untuk amplifier AC DC DC D10 seri 2 HiFi bass power M dengan amplifier subwoofer aktif 8000 A ya untuk 8000 A nanti volume dan frekuensinya menyesuaikan ya jadi ini bisa disetting sebagai subwoofer ataupun speaker vokal ya untuk subwoofer nya ini sudah terpasang dengan ukuran 8 in lalu untuk box nya saya gunakan bekas box polytron tes berikutnya tinggal check sound saja ya untuk suara bass dan treble inilah untuk hasil perpaduan dengan subwoofer aktif 12 volt oke 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 Karena dikombinasi dengan subwoofer aktif Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!